Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Senang sekali kita berjumpa lagi Sobat semuanya Pada kesempatan video ini Kita akan membahas masalah kamar mandi Dengan WC Jongkok Kita akan bahas secara rinci Pengaturan kamar mandi yang pas Sobat semuanya Yang akan kita bahas ini adalah Tipe kamar mandi yang sederhana Yang disitu isinya hanya Kloset Jongkok dan bak mandi Kalau kita ketikkan di google Dengan keyword kamar mandi WC Jongkok Maka yang ada adalah seperti ini Jadi WC nya modelnya seperti ini Sobat M7 semuanya Langsung saja kita bahas Bagaimana pengaturan denah kamar mandi Dengan WC Jongkok Agar kita bisa membangun sebuah kamar mandi Yang nyaman untuk kita gunakan Setiap hari Sobat M7 semuanya Pada video ini akan kita bahas Masalah pengaturan Untuk denah kamar mandi Kamar mandi adalah ruangan terkecil Dalam sebuah rumah Tetapi fungsinya sangat vital Karena kita tidak bisa hidup Tanpa kamar mandi Tiap hari kita ke kamar mandi Itu adalah kebutuhan vital Oleh karena itu kita bahas duluan Sebelum kita membahas Masalah interior dalam sebuah ruang Rumah secara keseluruhan Kita bahas dulu ruang terkecil dari sebuah rumah Yaitu kamar mandi Perhatikan disini ada A Ada B Ada C Ada D Ada E Dan ada F Sobat semuanya Yang saya bahas ini adalah Kamar mandi Tipe standar Yang biasa dipakai oleh rumah-rumah Pada umumnya Yaitu isinya adalah Kloset Jongkok Bukan kloset duduk ya Sobat Dan bak mandi Jadi ini adalah Kloset Jongkok Ini adalah pintunya Ini adalah bak mandi Sobat semuanya Yang kita bahas ini Tidak berlaku apabila Kamar mandinya memakai Kloset duduk Ataupun ruangannya Kamar mandinya besar Sehingga ada shower Ada semprot Dan macam-macam Yang kita bahas ini adalah Ukuran standar Kamar mandinya ukuran kecil Sekitar 1,5 x 1,5 Isinya bak mandi Dan kloset Jongkok saja Oke itu kita pertegas Dari awal dulu Sebelum kita mulai Sobat semuanya Yang akan kita bahas ini Adalah masalah Peletakan Kloset dan bak mandi Yang dihubungkan Dengan tata letak Kebiasaan manusia Atau disebut dengan BH Fioral Ini adalah Kebiasaan Orang Apa ini kita bahas Karena Segala sesuatu benda Itu harus difungsikan Sesuai dengan Kebiasaan manusia Dan ukuran tubuh Manusia Jadi masalah Behavioral Ini sangat penting sekali Yang kedua Yang akan kita bahas nanti Adalah masalah Etika Jadi kamar mandi itu Juga penataannya Ada etikanya Yang ketiga Adalah Keawetan Keawetan Yang ketiga adalah Keawetan Keawetan dari Bahan-bahan Pintunya Jadi seperti itu Kita akan bahas Mulai yang pertama Sobat semuanya Segala sesuatu yang berada Di kamar mandi Itu rentan Kena air Karena ini kamar mandinya Ukuran kecil Jadi pasti Kecipratan air Pintu yang paling cepat Rusak Itu adalah Pintu kamar mandi Yaitu Seperti ini Ini adalah pintunya Ini pintu kamar mandi Daun pintunya Ini kusennya Ini ada kusen disini Jadi ini ada kusen disini Ini pintu kamar mandinya Ini membukanya Ke arah dalam Menggunakan tangan kiri Jadi membukanya Dengan tangan kiri Ke arah kiri Boleh gak pakai Tangan kanan? Ya boleh saja Tapi kan gak enak Ini bukanya ke kiri Kok bukanya pakai Tangan kanan? Jadi ini masalah Tentang kebiasaan Dan behavioralnya Kita bahas mulai yang A Dengan tipe seperti ini Kamar mandi itu Harus dibuka Biar ventilasi Sirkulasi udaranya bagus Jadi pintunya dibuka Seperti ini Dalam pintu keadaan terbuka Kloset berada disini Ini akan terlihat Jelas dari luar Ini secara etika Ini tidak bagus Karena apa? Kloset itu Walaupun baru Kloset itu Walaupun bersih Yang ada di otak kita Yang ada di otak Manusia Bahwa itu adalah Benda untuk kotoran Manusia Bahwa itu adalah Benda untuk kotoran Jadi misalnya Ada tamu Atau ada apa Jadi misalnya Ada tamu yang Kebetulan berada Di rumah kita Bertamu Kemudian lihat Kamar mandi kita Dalam keadaan terbuka Terus lihat Klosetnya Dari langsung Seperti ini Itu perasanya Sudah gak enak Apalagi kalau Mau makan Terus lihat Kloset duluan Itu sudah enak duluan Selera makan Sudah berkurang Jadi yang tipe A ini Penempatan klosetnya Tidak pas Yang sebelah sini Enggak pas Sekarang bak mandinya Bak mandi Misalnya berada Di sebelah sini Maka orang mandi Akan berada di sini Orang mandi Berada di sini Maka airnya Akan berada di sini Nyipraknya Ini dari segi Keawetan pintu Ini airnya Akan banyak Kesininya Jadi akan banyak Kesininya Ketempat sebelah sini Yang kesini Jauh Agak jauh Jadi ini pintunya Agak awet Karena tidak langsung Tersiram Walaupun memang Kena air Tapi ini yang Yang klosetnya Yang tidak pas Kemudian yang B Yang B Ini pintunya Seperti ini Membukanya Ke arah kiri Sama Kemudian letak Klosetnya Dia sudah tidak Terlihat dari luar Karena Tidak berada Di depannya pintu Ini sudah benar Sedangkan yang Tidak pas adalah Peletakan dari Bak mandinya Ini bak mandinya Berada di sini Ini air akan Kesini Sehingga orang mandi Akan langsung Memandikan pintunya Sekalian Jadi ini pintunya Tidak awet Dari segi Pintunya Kita beralih Ke yang C Sobat semuanya Ini bagus Karena begitu Pintu dibuka Yang terlihat Adalah area kosong Ini bagus Kemudian Masalah klosetnya Juga bagus Tersembunyi Tidak kelihatan Apalagi tertutup Dengan bak mandi Yang tidak pas adalah Peletakan dari Bak mandinya Di sini bak mandi Orang mandi Berada di sini Ini akan Airnya akan Kesini Sehingga Akan kena pintunya Pintunya di sini Ini tidak awet Berarti yang Bermasalah ini adalah Pintunya Peletakan bak mandinya Mempengaruhi dengan pintunya Sobat semuanya Kita sekarang Ke yang D Yang D Yang menjadi masalah Di sini adalah Peletakan daun pintunya Dengan model seperti ini Dengan model seperti ini Makam bukanya Ini adalah ke arah kiri Padahal Di belakang pintu itu Ada Klosetnya Masalahnya Dengan kondisi pintu Seperti ini Kalau ada tamu Yang mau ke rumah kita Mau BAB gitu Atau ada siapa gitu Yang tidak terbiasa Di rumah kita Dalam keadaan terburu-buru Dia akan masuk ke kamar mandi Dia akan terkejut Pintunya dibuka Di sini tidak ada Klosetnya Karena di sini Kosong Kemana klosetnya Ternyata dibalik daun pintu Ada kloset Ini yang salah adalah Peletakan daun pintunya Membukanya harusnya Ke arah sebelah sini Nah ini masalah Pintunya sudah salah Masalah BAB mandinya Sudah benar Dia diletakkan di situ Sekarang yang E Yang E Ini begitu pintu dibuka Ini ada area kosong Bagus Orang mandi Akan berada di sebelah sini Airnya akan ke sini Ini yang paling jauh Dengan pintu Ini dari Sekian tadi Ini yang paling awet Daun pintunya Karena jauh Jauh dari Siraman air Begitu dengan klosetnya Klosetnya juga tersembunyi Ini sementara Sementara ini masuk Kriteria Sekarang kita yang F Yang F Pintu dibuka Oke ini area kosong Orang mandi berada di sini Ini pas Jauh dari pintunya Kemudian masalah klosetnya Juga oke Jadi yang masuk kriteria Sementara sekarang adalah Yang Yang E Dan yang F Akan kita bahas selanjutnya Kita Sobat semuanya Tadi Yang memenuhi kriteria Adalah yang E Dan yang F Sekarang kita akan bahas Di kertas yang besar Kita akan membahas Dua tipe kamar mandi ini Secara etika Etika Bahwa Ketika Pintu kamar mandi dibuka Ini klosetnya tidak kelihatan Ini sama-sama bagusnya E sama F Sama-sama bagusnya Yang terlihat adalah area kosong Ini sama Sama-sama bagusnya Yang kedua Masalah keawetan Awetan Keawetan apa Dari kusennya ini Kenapa? Karena orang mandi Berada di sini Orang mandi berada di sini Air berada di sini Air berada di sini Ke pintu jauh Ke pintu jauh Walaupun masih ada Air yang ke sini Ini dari segi Keawetan Sama-sama bagusnya Sekarang yang tidak bisa Itu adalah masalah BH Feoral Ini yang menjadi Pertanyaan sekarang Kenapa kok masalah BH Feoral ada Masalah di sini? Anda coba Menerka-nerka Di sini yang kita bahas Adalah sebuah kamar mandi Dengan tipe sederhana Yang ada hanya Bak mandi Dan kloset saja Tidak ada Sower Tidak ada Selang Dan apa-apa Jadi Kalau kita ke kamar mandi Dengan kebutuhan VAB Kita membersihkan Maaf saya menyebut Cepok Kita ceboknya Pakai gayung Yang saya bahas ini Tidak berlaku Di kamar mandi Dengan tipe yang lain Jadi kita bahas Ini saja khusus ya Kalau dengan tipe kamar mandi Seperti ini Kalau kita cebok Cepok Itu pakai gayung Dan kita cebok Itu pakai tangan kiri Darang sekali Dan kita perhatikan Sekarang kita perhatikan Ketika Posisi yang E Ini Dengan posisi Klosetnya Seperti ini Maka Orang yang sedang VAB Dia akan duduk Jadi ini misalnya Orang Ini badannya Ini kakinya Seperti ini Nah ini Berada di sini Ketika dia sudah Selesai VAB Maka dia harus Cebok Biasanya dia pakai Tangan kanan Untuk ngambil Gayungnya Padahal tangan kanannya Kan berada di sini Tangan kirinya Berada di sini Ketika dia ini Pegang gayung Mau menambil air ke sini Dia akan kesulitan Apakah dia mau Ambil gayung Pakai tangan kiri Sehingga Cebok pakai tangan kanan Kan tidak mungkin Masalah BH Feral Ini ada masalah Sehingga Di sini Tidak pas Yang tidak pas Pada penataan Yang E Adalah Klosetnya Sekarang Yang F Dengan posisi Semacam ini Maka Orang VAB Akan berada di sini Ini badannya Ini kakinya Nah ini matanya Dia akan ambil Gayung pakai Tangan kanan Ini pakai Gayung yang ke sini Terus dia akan Mengayunkan ke sini Untuk Cebok pakai Tangan kiri Jadi ini adalah Pas Pengaturan seperti ini Sekarang kita Beralih ke sini lagi Sobat M7 semuanya Dari yang kita Sudah bahas tadi Berarti Yang tadi Awalnya Kita ambil kesimpulan Bahwa Kita harus memperhitungkan Secara PH Secara etika Dan secara Keawetan bahannya Tadi pada awal Kita bahas Yang ini sudah Tidak termasuk Ini sudah Tidak termasuk Ini sudah Tidak termasuk Tidak termasuk Itu artinya Bahwa itu Andaikan Bisa dihindari Dihindari Ketika kita Mau membangun rumah Tetapi Kalau itu Sudah terjadi Pada rumah kita Ya jangan Dipongkar Ya sudah Itu aja Yang namanya Ke kamar mandi Atau ke belakang Itu di sungai aja Bisa Apalagi ini Di kamar mandi Tetapi Kita ini kan Merancang Merancang Itu Kita Membutuhkan Yang betul-betul Enak untuk kita Karena baru Merancang Dan akan Dibangun Yang akan Dibangun Sebaiknya Dipersiapkan Yang sudah Dibangun Dan sudah ada Ya dimanfaatkan Ya seperti itu Sekarang tadi Dari hasil Pembahasan Yang masuk Kriteria Adalah Yang E Dan F Tetapi Setelah kita Bahas tadi Ternyata Yang E Ini Peletakan Klosetnya Tidak pas Karena ini Secara Beho Kebiasaan Kita Ini melanggar Kodratnya Seperti ini Nah yang pas Adalah yang Sekarang ini Nah yang pas Seperti ini Dari semuanya Ini Yang masuk Kriteria Yang Disarankan Itu adalah Yang F Dengan posisi Seperti ini Oke sobat M7 Semuanya Demikian tadi Macem-macem Penataan Kamar mandi Memang masalah Kamar mandi itu Bisa dianggap Remeh Tetapi Kamar mandi itu Penting bagi kita Karena tiap hari Kita ke kamar mandi Lebih baik kita Rancang bagaimana Sebuah penataan Yang mengenakan Bagi kita Semoga video ini Bisa Bermanfaat Dan barokah Terima kasih atas Segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam M7 Salam M7 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton